Oke pemirsa, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memvakum freon Agar freon yang ada di dalam kompresor itu tidak terbuang dengan sia-sia Kita akan mempelajari bagaimana cara memvakum unit AC Memvakum freon Oke ya, kita lihat disini Disini ada bagian pipa AC yang kecil Dan disini ada bagian pipa AC yang besar Nah, pertama yang harus kita kunci, yang kita harus kita pakai adalah bagian yang kecil dulu Ya, catanya seperti ini Kita putar ke kanan Kita putar ke kanan, terus Namun kondisi AC harus keadaan hidup Tidak boleh mati Keadaan AC harus kondisi hidup Jadi kita tutup seperti ini Kita putar Setelah kita sudah putar, sudah terkunci, tutup Kemudian yang bagian 2 nya, bagian pipa besar Kita tunggu kira-kira 10 detik Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Setelah kira-kira 10 detik Baru kita gunakan kunci L Dan kita putar Kita putar terus Sampai dia mentok Berhenti Nah, kemudian unit ini harus dimatikan Kalau sudah mati Nah, berarti freon ini sudah terkumpul di dalam kompresor Jadi kita tidak perlu membuang freon-freon lagi Karena freon sudah cukup mahal harganya Untuk kondisi AC yang masih kosong Untuk mengisi freon itu harganya bisa mencapai Rp 200 atau Rp 250.000 Bahkan lebih Ini tergantung dari tipenya Tipe freonnya freon R berapa R22 atau R32 Yang lebih mahal lagi R410 Itu lebih mahal lagi Oke, jadi cukup Sekian dulu ya Kita sampai ketemu lagi Episode yang akan datang Tadi ini kita Tadi ini adalah suatu Bagaimana memvakum freon AC yang ada di dalam kompresor Oke, pemirsa Terima kasih dan semoga bermanfaat Salam sukses selalu Sampai jumpa di video selanjutnya